Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar Oke, Assalamualaikum Kali ini jumpa lagi bareng saya Pas Bob Sukiardo Kali ini saya akan mereview sebuah alat Ini alat live sound card Tepatnya merek Toughware V8 Ini alatnya guys Ini yang saya pakai Apa saja kegunaan alat ini Dan bagaimana Fasilitasnya Jadi sound card itu Adalah perangkat yang menghubungkan Antara input mic Input mic atau input yang lain Yang selanjutnya dihubungkan ke power ampli Atau komputer atau juga handphone Jadi ini adalah semacam efek Efek semacam termasuk zone control Dan juga ada banyak fasilitas disana Untuk Toughware sendiri V8 ini fasilitasnya cukup lengkap ya Walaupun sederhana Tetapi dia cukup lengkap dan cukup mewakili Kebutuhan-kebutuhan dasar kita Ya Baik ini biar agak enak lagi Saya tambahkan efeknya dulu ya guys Jek 1 2 Nah seperti ini Tepatnya 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 Produk import dari Cina ya Ini Dibanderol dengan harga sekitar 100 ribuan Sangat murah sekali ya Untuk alat seperti ini Dengan fasilitas yang ditawarkan Disana Nampak ada Dua knob besar Yang satunya mic Ini yang ini echo Ya Ini echo atau efek Terus ada Lima knob kecil Triple bass Record Musik Monitor Dan ada beberapa tombol di bawahnya Nanti kita akan Terangkan satu-satu Dan kita akan coba fungsinya Ya Untuk Tepat V8 ini Dilengkapi dengan port-port Di belakang ya Disana ada Ini Port live 1 Port live 2 Terus ada Accompanis instrument Ada charging Airphone speaker Headset Kondensor mic Dan dynamic mic Ya Saya terangkan satu-satu Mulai dari live 1 Live 1 adalah Ini bila dihubungkan ke handphone Dengan menggunakan Ini kabelnya sudah bawaan ya Dari sana Jadi portnya Adalah mini USB Seperti ini Keluarnya adalah Jack yang 3,5 Ya Kayak jack handphone Keluarnya seperti ini Jacknya Nanti ini bisa dihubungkan ke handphone Atau ke alat yang lain Jadi dari live 1 ini Adalah output sebenarnya Output daripada Tafware sendiri Live 2 adalah output 2 Accompanis instrument ini Input Input musik Misalnya dari handphone Dicolokkan ke sini Ini jadi misalnya Handphone nya untuk Background musik Misalnya Atau Fungsi keempat adalah USB Ini tulisannya charging Memang ini bisa di charge juga ya Jadi ada Fungsi charging Ini kalau dicolokin ke komputer Langsung terdeteksi sebagai sound card Bisa live recording ya Kalau untuk yang mau recording Misalnya mau Cover musik Atau apa gitu Atau juga Untuk edit-edit Pengambilan video live ya Menggunakan komputer ini Bisa lewat ini Terus yang ini adalah Airphone speaker Ya Ini bisa output ke Speaker Speaker ya Terus Atau ini langsung ke Power juga Bisa Ke power amplifier Amplifier Terus berikutnya ada headset Ini yang saya pakai Sebagai monitor ya Jadi saya dengar suara sendiri Dari sini Ini headset ke telinga saya Ini mic ya Mic yang kita gunakan Adalah mic kondensor Ever juga BM8000 ya Ini yang saya pakai Colokannya seperti ini Ini kecil colokannya nih Ya colokannya kecil ya Kalau ini dynamic mic Ini mic biasa yang dipakai ya Kalau Kondensor mic ini Dia mengeluarkan arus Untuk Menghidupkan kondensor Yang ada di mic ya Ini contoh Ini mic yang saya pakai nih Tafware PM8000 Itu ini untuk port-port yang ada di belakangnya Terus kembali lagi ke laptop Kembali ke depan guys Jadi Tafware V8 ini Ada fungsi Ini mic ya Ini untuk volume mic Kalau saya kecilin Suara saya akan kecil Suara saya akan kecil Gitu Ini untuk efeknya Ini efeknya Kalau tanpa efek seperti ini Kalau kita di jam 12 Seperti ini Ini maksimal C12 Dicoba Dicoba Ya seperti itu Terus ini ada Tune control disana Ada Tribble Ya Tribble Tribble Habis triblenya Jadi kurang kerenyes C1 Kalau bass ya Bass Suara besarnya Ini jadi cempreng Kalau saya habiskan Record Nah record ini adalah volume Untuk mengatur output Yang live ini Jadi ini outputnya Saya sambungkan ke handphone Untuk merekod Untuk merekam suara saya ini Jadi saya Rekam suara ini Pake handphone ya Videonya ini Terus Musik Musik ini untuk Input Ini Instrument Ini volumenya Kalau terlalu besar Kita kecilin Kebetulan ini gak ada ya Gak ada musiknya Terus monitor ini adalah Volume Headset Ini yang ke telinga saya Monitor Jadi ini kebetulan Setting handpassnya di full semua Ya untuk mic nya full Untuk triple bass nya full Monitor juga harus full Karena Biar enak didengar Terus Echo nya di jam 12 Ya Kalau mau jelas suaranya Kalau untuk setting Settingan yang lain Misalnya untuk Kuro ya Atau untuk Ngaji Atau bisa untuk adhan Ini mungkin bisa ditambahkan Ya bisa ditambahkan Karena alat ini bisa dipakai Buat macem-macem ya Misalnya untuk Bikin podcast Atau mungkin live Live recording Atau untuk Rekaman Rekaman offline Bikin lagu cover Udah cukup bagus Seperti ini Terus untuk Mushola Mushola Atau masjid Bisa disambungkan Ketoa Ketoa Jadi Gampang banget Cara nyambungnya Tinggal masukin Mic nya ke sini Yang kondensor Atau dinamik ke sini Output nya bisa Menggunakan Headset juga bisa Ini juga bisa Tinggal diatur Volumenya ya Terus input Kalau ada mau musik Bisa pakai ini Gitu Terus untuk fungsi yang lain Misalnya Ini ada Tombol merah ini Untuk efek-efek suara Saya pakai efek MC ini Saya pakai efek MC Misalnya kalau di masjid Kalau di masjid Misalnya mau buat ngaji Misalnya kita Kita set echo Di jam 3 Misalnya A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Nah ini biasanya Eho nya Agak panjang ya Atau kalau mau buat adan Ini diperpanjangin lagi Biasanya kalau mau adan Coba ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Nah kira-kira seperti itu Jadi Ini sangat bermanfaat sekali Kalau untuk musola Masjid ya Apalagi ini Lagi musim Ramadan Banyak tada rus Quran Kadang-kadang di masjid itu Suaranya masih Yang di musola-musola kecil itu Masih Apa ya Standar ya Enggak ada echo misalnya Cuma pakai toa Sama mic aja Tinggal ditambahin alat ini 100 ribuan Sudah bisa Jadi lebih enak Didengarkan Gitu Untuk Fungsi yang lain Ini kayak tombol dodge Ini saya matikan ya Fungsi MC Bedanya seperti ini Nanti kita terangkan Dodge Ya untuk dodge ini Halo 12 T12 Ini Gak tau ini fungsinya Karena Sama saja ya Sama saja Terus untuk MC Bedanya ini Seperti ini Halo Oke Baiklah Oke Ini tanpa MC Diaktifkan Ini tombol MC Kita aktifkan Halo 12 Baik Buat para hadirin Yang sudah Hadir Dimohon untuk Menempati Tempat yang sudah Disediakan Dan juga Aduh Bingung saya ngomongnya Saya bukan MC So Ya Ya Seperti itu bedanya Jadi agak lebih Enak didengar Pakai MC Terus sebelahnya Ada shockwave Shockwave itu Nah ini lebih Suaranya lebih Menggelegar Ya Ini mungkin buat Kiai misalnya Atau buat Penyanyi misalnya Ya Shockwave Ini pakainya Jadi Di sana Semacam sudah Disetting Equaliser Sama Kalau shockwave itu Mungkin ada Kayak kompresor Ya Di dalamnya sudah Disetting Ada fungsi kompresor Untuk menaikkan Suara Untuk menaikkan Gain Sehingga suaranya Lebih Menggelegar Ini shockwave Oke Terima kasih Kepada Bapak ibu Yang sudah berkenan Hadir Dalam acara Kali ini Semoga selalu Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Kalau buat seramah Ini ya Kalau ini buat ngomong MC Ada yang lain Disini ada Magic Magic Oh Di katakan Sudah Gatakan Hahaha Iya Ini kayak Transformer Suaranya Magic Terus ada Peachband Halo Satu Iya Ini Peachband Peachband Itu Kayak Suaranya CTV Loh Iya Nama saya Pit Panggil saja Bunga Iya 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 Itu Peachband Jadi kayak Suara-suara Mbak Bunga Terus ada Elektro Satu Halo Satu Dua Ini Gelayut Gelayut Suaranya Elektro Atau Ini mungkin Untuk Efek-efek Apa gitu ya Elektro Oke Dari Tombol merah Kita sudah Mencoba Semua Kalau buat Vokal Paling banyak Dipakai MC Sama Shockwave Terus ada Juga Fungsi-fungsi Yang lain Di bawahnya Ini Tombol-tombol Ini Misalnya Dari sini Cheers Kita pencet Nah Ini efek Tepuk tangan Jadi kalau Kita lagi Podcast Lagi ngobrol Sama teman Misalnya Ada yang Ada yang Perlu di tepuk tangan Tinggal pencet Ini Sepulahnya Imbursed Nah ini Suara Kurung Gagak Oke Sepulahnya Ada gun Ini Suara Tembakan Mungkin Terus Despair Ada Debat Oh ini Musik Terus ada Kiss Aduh Jan Ini Suara Kiss Kiss Orang Dewasa Ini Harusnya 18 plus Ini tulisannya Ada Song Dua Musik Juga Song Satu Musik Ada Kiss Lagi Ini Kiss Lucu Ya Kiss Anak Kecil Pay Attention Oke Pay Attention Ada Club Club Ini Tepuk tangan Sama Dengan Kiss Mungkin Ini Lebih Sedikit Orangnya Kalau Club Banyak Jadi Auditorium Terus Lauk Itu Ketawa Nah Ini Efek Efek Yang Disediakan Oleh Tep V8 Lifeson Cut Jadi Itu Fungsinya Alatnya Sangat Murah Nanti Kita Coba Bongkar Isinya Apa Aja Dan Alat Ini Bisa Bekerja Sendiri Artinya Bisa Berdiri Sendiri Tanpa Harus Dicolokin Adaptor Tanpa Harus Dicolokin Ke Listrik Karena Di Dalamnya Ternyata Ada Baterainya Makanya Disini Ada Charging Ini Sekali Nge-charge Ini Sudah Bisa Berjam-jam Tombol Powernya Ini Tinggal Dinyalain Maka Dia Sudah Bekerja Tinggal Pakai Handphone Sama Headset Sama Mic Sudah Bisa Live Live Youtube Live Facebook Instagram Misalnya Tanpa Harus Kita Bawa-bawa Listrik Misalnya Kita Lagi Di Lapangan Atau Di Tempat Yang Tidak Ada Listrik Jadi Ini Bisa Bekerja Hanya Dengan Live Ini Yang Sudah Dicas Dan Handphone Begitu Bisa Jadi Ini Misalnya Pakai Mic Yang Di Clab Di Baju Yang Kecil Juga Bisa Jadi Misalnya Kita Mau Live Youtube Facebook Instagram Zoom Bisa Pakai Ini Jadi Ada Lucu Lucunya Juga Ada Tepuk Tangannya Ada Efeknya Macem-macem Jadi Satu Alat Ini Dengan Harga 100 Ribuan Itu Menurut Saya Sangat Murah Karena Harganya Nggak Sampai 150 Ribu Antara 100 Sampai 150 Di Dalam Sudah Ada Baterai Bayangin Baterainya Itu Tipenya 18650 Padahal Saya Beli Baterai Tipe Itu Yang Bagus Itu Sudah 100 Ribuan Harga Baterainya Saja Belum Ini Konektor Konektor Kecil Ini Karena Di Video Berikutnya Akan Kita Upload Juga Ini Kemarin Konektor Rusak Kita Benerin Kalau Kita Benerin Ini Di Konter Handphone Atau Di Tempat Service Handphone Itu Sekitar 40 Sampai 50 Ribu Satunya Nah Bayangin Kalau Empat nya Rusak Berarti 200 Ribu Padahal Alat 100 Ribuan Itulah Zaman Sekarang Keren Sayang Bukan Produk Dalam Negeri Keren Lagi Kalau Ini Produk Indonesia Oke Guys Mungkin Itu Aja Dari Saya Kalau Ini Bermanfaat Silahkan Di Share Di Like Dan Kalau Yang Mau Pertanyaan Silahkan Tulis Di Comment Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Ya Di Subscribe Youtube Agar Kita Selalu Bisa Berbagi Kebermanfaatan Berbagi Ilmu Share Share Ya Semoga Ini Bermanfaat Dan Jika Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Dari Saya Bob Sugiharto Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh